bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat buat sahabatku semuanya yang paling mantap, kita ketemu lagi kawan kita akan sedikit bahas ada kasus korupsi guys, nah ini ya ini breaking news ya erik tohir dan kakaknya garibaldi tohir dilaporkan ke kpk terkait dugaan skandal investasi goto kok lo udah ada korupsi begitu pecah, resapel, nah coba saya bacakan lengkapnya kawannya nah, ini dari repelita news media jadi dugaan skandal investasi telkomsel ke perusahaan goto dilaporkan ke komisi pemberantasan korupsi atau kpk nah, humas elki indonesia lovim bambang hartono menjelaskan laporan tersebut dibuat setelah pihaknya mendapatkan surat kuasa dari lsm konsumen cerdas hukum atau lsm kch surat kuasa tersebut perihal aduan masyarakat mengenai dugaan kerugian negara dalam pembulian saham goto oleh salah satu bumn pt telkom yang diduga merupakan perbuatan melanggar undang-undang tindak pidana korupsi atau tipikor terlapor dalam dumas aduan masyarakat ini adalah erik tohir selaku menteri bumn garibaldi tohir selaku komisaris goto laporan soal dugaan skandal investasi ini dasari oleh sejumlah bukti-bukti kata bambang hartono dalam keterangan tertulis di Jakarta Senin 20 Februari 2023 bambang mengurai dalam transaksi pada tanggal 16 November 2020 telkomsel membuat perjanjian dengan pt akap atau goto untuk investasi dalam bentuk obligasi konversi atau convertible bond cb tanpa bunga sebesar 150 juta USD atau setara 2,1 triliun dengan tengkat jatuh tempoh pada 16 November 2023 lalu pada tanggal 18 Mei 2021 telkomsel kembali membeli saham goto senilai 150 juta USD atau 2,1 triliun yang dikompersi menjadi 29 708 lembar saham kemudian melakukan opsi beli lagi senilai 300 juta USD atau 4,2 triliun rupiah sehingga telkomsel telah membeli saham goto sebanyak 89 125 lembar senilai 6,3 triliun rupiah dimana harga per lembar saham 70 juta rupiah atau 5 045 dolar AS menurut bambang selain transaksi di atas pada tanggal 29 Oktober 2021 PT AKAP melakukan perubahan akta nomor 128 terdapat perubahan status gradibaldi tohir yang menjadi komisaris utama segaligus pemegang saham seride goto sebanyak 1 juta 54 ulangi 1 miliar 54 287 487 lembar pada harga nominal 1 rupiah per lembar saham kemudian Maret 2022 goto secara resmi mengumumkan Aipo dengan harga penawaran 316 rupiah hingga 346 rupiah per lembar sekarang harga goto per lembar 125 rupiah per tanggal 17 Februari 2023 kata Bambang sehingga jelas Bambang dari koronologi di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kerugian negara pertama transaksi obligasi selama 3 tahun tanpa bunga yang diberikan oleh telkomsel senilai 2,1 triliun sangat janggal dijelaskan Bambang transaksi pembelian saham goto 6,3 triliun rupiah ketika Ipo berkisar 316 hingga 346 rupiah per lembar sekarang harganya hanya 125 per lembar maka kapital loss atau kerugian harga pasar sekitar 60% dari modal 6,2 triliun rupiah yaitu senilai 3,2 triliun anehnya ketika negara dirugikan malah Garibald dijarikan komisaris utama dan mendapatkan 1 miliar lembar saham goto disinilah kami adukan dugaan tindak pidana korupsi agar diusut tuntas ujar Bambang terkait laporan ini Bambang menugaskan bahwa pihaknya tidak menyerang individu tertentu melainkan hanya bentuk kepedulian kepada negara dan masyarakat yang dirugikan kerugian negara ini adalah uang milik seluruh rakyat Indonesia dan tidak semestinya aturan dan etika dilanggar dan negara dirugikan demi kepentingan pihak tertentu tandasnya weh bagaimana nih kawan ya Pak Tohir ini Pak Tohir ini kan kutua BUM Menteri BUM kemudian disitu ada saudaranya atau adeknya ya berbisnis telekomsel nah kalau berbisnis mereka swasta nah ternyata terjadi kerugian negara kalau terjadi kerugian negara begini yang baik siapa ya kan ini harus dipertanggungjawabkan bayangkan 2,1 triliun eh bukan uang kecil ini wah ini harus dievaluasi ini kalau bisa Pak Erick Tohir di dievaluasi kinerjanya di kementerian harus dievaluasi kenapa terjadi korupsi korupsi hilang uang negara seperti yang disampaikan tadi ini harus dikembalikan nah inilah kalau ya kolusi nepotisme korupsi terlalu lunak ini rakyat harus berterliah hal-hal seperti ini dan pemerintah harus mendengar suara rakyat jangan biarkan kerugian-kerugian negara terus tapi menguntungkan pihak tertentu belum lagi kemarin ada lagi menteri menteri apa kominfo terkait lagi masalah dana ya pembangunan tower wifi di daerah-daerah ya nilai proyeknya 10 triliun nah kalau menteri-menteri ini kerjanya hanya mau merugian negara eh harus diperolasi ganti jangan dipertahankan yang kayak gini jangan dibiarkan kalau semua menteri membuat kerugian negara terus dipertahankan terus untuk apa nah ini kawan bagian videonya kawan terima kasih Terima kasih.